R.A. Islamic Center Kedumuni menggelar tasyakuran dan pelepasan peserta didik kelompok B di Aula Masjid Islamic Center Kedumuni, Sabtu 12 Juni 2023. Pada kegiatan tersebut, juga ditampilkan beberapa pertunjukan maupun pentas yang ditampilkan oleh anak-anak R.A. Islamic Center Kedumuni. Kepala R.A. Islamic Center Kedumuni, Umi Masjidah menyampaikan, ada 75 anak didik yang dinyatakan sudah mampu, atau sudah dapat meneruskan ke jenjang berikutnya baik MI maupun SD. Untuk kegiatan tersebut, kami tahun ini meluruskan ada 75 anak yang kami dinyatakan sudah mampu atau sudah dapat meneruskan ke jenjang lanjutnya ke MI maupun SD. Padahal di R.A. kami yang menurut kelompok B itu ada 79 anak. Tapi yang 50 kita masih terbinta kesempatan untuk dihilang karena menurut penilaian untuk pencantin reliefnya. Kemudian, alhamdulillah, jaduf bedah jadi oleh Bapak Kepala Cana Pemperнейgunaan Kedumat. Kita menguptuannya supaya lulusan KAWI maupun Putra Putri yang sekolah di R.A. Islamic Center menjadari anak-anak yang berisiko. dan kedepannya R.A. Islamic Center lebih maju lagi dan menuju ke arah yang lebih baik. Umi juga meminta doa kepada semua pihak, supaya lulusan maupun putra-putri yang bersekolah di R.A. Islamic Center bisa menjadi anak yang soleh-solehah dan kedepannya R.A. Islamic Center lebih maju lagi dan menuju ke arah yang lebih baik. Sementara itu, Kepala Kemenat Kabupaten Pekalongan Imam Tobroni menambahkan, lulusan dari R.A. Islamic Center Kedunguni ini sangat luar biasa. Ini luar biasa, saya melihat dengan rasa bangga saya karena ternyata kreativitas anak-anak kita ini sudah sangat luar biasa. Mereka menampilkan banyak kegiatan-kegiatan, inovatif, dan kita prestasi. Bahkan R.A. Islamic Center ini, R.A. Islamic Center menjadi juara nasional ketiga, puisi, lomba baca puisi. Dari tiga anak ini, dan saya ikut merasa bangga dan selamat sukses, dan harapan saya kepada orang tua dan wali murid ini, jadikan anak-anak kita investasi masa depan. Anak-anak ini adalah generasi emas yang saatnya akan memimpin negeri ini, maka jangan salah pilih besok setelah dari R.A. Islamic Center ini melakukan lembaga pendidikan yang paling tidak setara dengan R.A. Islamic Center atau bahkan lebih unggul daripada R.A. Islamic Center. Imam juga memberikan apresiasi kepada anak didik yang telah menjadi juara tiga nasional lomba baca puisi. Pihaknya juga merasa bangga dengan capaian prestasi itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.